Halo bro kali ini jumpa di channel Usaha Taner Racing ini cara-cara apa ya cara sederhana untuk melamakan atau mencari posisi kampas ganda yang rata dengan mangkok ini awalnya kampas gandanya di modif yang tebel jadi untuk angkatan awal kan ada gereteknya itu terus di posisi mesin motor berhenti itu jalan sendiri dan ini nah ini dilubangi ya tergantung yang punya lah kalau ini kadang biasanya kalau di buruk bisa bingkok ini mangkok ini ini bekas di hentul di tuner ini di kampas nanti malah bikin gampang habis karena kasar ini untuk air biar tidak genang di posisi kampas ini bagus cuma kalau posisi kampas kering ini gampang ngangus kampasnya ini ya untuk penilaian itu sendiri-sendiri ya dari orang jadi ingin dilubangi atau enggak yang tergantung yang punya dan ini kampasnya nanti di diratakan biar lebih bulat ya lebih bulat di posisi mangkoknya akhirnya ya א teeth gak geretek caranya begini daripada bawa ketulang kubut eh 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 eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eoh hai inh hae ini bautnya di científic ke tutup-tutup Hai maut tutup mangkok ya pasang pasang dikasih ring kakin aja yang nanti nggak lepas biar mangkuk tidak keluar yang kedua cari kayu yang kotak rata sama amplas ntar sih tak nyalakan nah terus ampas dikasih ini dari pasar bawah ke Tupang Siput selamat menikmati selamat menikmati nah ini kan sudah berkurang nanti kalau dikasih lebih RPM tinggi ini kan naik nah tadi yang dimakan sini daripada bahwa ketukang bubut lembah biaya oh cuma sini tok ya sini biasa mah kalau RPM rendah nanti kena sini kalau RPM tinggi cuma sini udah gini aja nanti dipasang pakai tutup nanti di coba di jalan gimana nanti kalau kurang ditambah sedikit sedikit jadi nggak harus langsung banyak tuh nggak karena kalau banyak nanti agak ngereng RPM nya harus tinggi RPM nya harus tinggi biar kampas bisa membuka ini yang hanya kampas yang beli beli yang tebel ya biasanya beli yang tebel yang ukurannya lebih panjang ini biasanya harus membuat membuat tempat yang presisi dulu di mangkok nanti kalau nggak kadang salib kadang gerdek-gerdek itu mesti misalkan mes kita ya nah ini cuma yang depan eh eh ya eh 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 tuh depan yang sini udah bekasnya yang lama Oh jenito enggak harus dibawa ketuang bubut dan cuma pakai amplas-amplas meteran ya sama kayu balok nanti buat begini lebih presisi meskipun ayo lali-subscribe bila cara ini bisa memberi in motivasi ya karena dengan saya lebih suka memberi cara-cara yang lebih praktis dan tanpa mengeluarkan biaya yang penting itu kalau buat motor sendiri meskipun ayo lali-subscribe tetap di channel usaha dari racing